Enggak ada hubungan sama sekali kak, karena saya di blog Itu enggak ada kontak sama sekali kan? Enggak ada, untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau Rasa kangen mungkin tak Iya, rasa kangen sebagai ibu Tidak Rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parent Apalagi single parent Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis Itu datang ke sana Kan yang salah dia bukan saya Saya cuma sebagai ibu Yang membiayai Kalau dia butuh batuan saya akan bantu Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya Kalau ada anak kecil Mendeklare dirinya sudah dewasa Berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil Bener nggak? Ya sudah 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 dari kapan di Kau Penutup? Sudah lama Saya juga udah nggak peduli Dia mau pulang mau nggak Sera aja Kan nanti Suatu saat juga nanti dia akan merasakan Bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu Apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan Ya biarin aja Dia mau bebas ya silahkan Bentuk rasa kecewanya? Iya Kalau kalian mau mencara saya satu atau setengah bulan yang lalu Mungkin masih ada rasa kecewa Kalau sekarang udah enam Saya sudah mengikhlaskan dia Tapi kalau saat-saat dia balik ke kan ini Masa kita minta maaf dari mamanya gitu kak Apa yang akan kamu lakukan? Ya sebagai orang tua ya terima lah Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan Jadi apapun yang dia lakukan Bagaimanapun di sana ya terserah aja Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu Jadilah diri dia sendiri Karena kan Dia dengan keluarga itu kan Kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan Apa Kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya Kan yang dibawa kan ini anak ini kita Mirzani Jadi yang lagi bawa-bawa nama saya Udah jadi aja diri sendiri gitu Jadi nggak akan ulang lagi bang? Nggak Kalau bisa ya jangan pulang Nggak Karena gue nggak mau anak gue yang dua orang ini Berkontaminasi gitu Gitu Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah Nggak say dia pulang Terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan Apa nanti yang akan diomongin Kalau gue sekarang Kalau anak gue yang satu seperti itu Ya gue harus jaga yang dua ini Jangan sampai seperti itu Berarti sudah tidak mengirim uang jajan lagi nih? Ini upaya seperti apa? Ya upayanya Ya... Ya belum tahu upayanya apa ya Tapi sebisa mungkin sebagai orang tua ya Pasti kan maunya Ngasihnya yang terbaik Memang ada ya orang tua yang mau curmusin anaknya? Memang ada Sudah mah stop Biaya buat abak Ya iya dong Kan gue juga kemarin dia email sama orang social house di UK Ya nanya Apakah kamu masih mau membiayai? Saya bilang kan tidak Gitu Gak ada Apalagi Kau udah diam pacaran sama tiktoker? Nggak peduli saya Mau diam pacaran sama tiktoker kek Tukang semir kek Tukang bangunan sekalipun Saya udah nggak peduli Sudah tidak peduli Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah Ya ikhlas ya ikhlas Udah mau bagaimana? Nah kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan Udah gitu Ya bagaimana dong? Orang yang nggak Ya nggak tahu ya Saya juga bingung kenapa begitu Kayaknya saya sebagai orang tua Udah melakukan hal yang terbaik lah Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya Pasti dijaga dong sebisa mungkin kan Ya mungkin disalah artikan dijaga itu namanya Di kekang Di apain Ya memang di kekang Ya memang kalo dia pergi Memang selalu diantarin sama Salah satu AFT di rumah Ya memang Dikunciin di kamar Memang Daripada saya injek Lebih yang saya kunci Laginya kalaupun saya pukul kan anak saya Bukan anak tetangga Salahnya di mana? Ya dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasan ya Kenapa dia dipukul? Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia Atau di TikToknya dia Saya dipukul ya Kasih tau dong alasannya kenapa dipukul Jangan ambiku ya kan Nanti kalo saya bilang Saya pukul karena ini Nanti Wah ibu kurang ngajar nih Aib anaknya dibuka-buka Salah lagi ya kan Jadi ya udah biarin aja Coba buku Udah Niki Udah lah kalo gagal mah Udah gua Udah gua picek Udah gua Gak gagal lagi Ini namanya proses kehidupan lah ya Kan gua gak tau Tuhan punya rencana apa gitu Gak ada kalo gagal anak gua yang dua gagal dong Baik-baik aja buktinya